Halo cofrens, untuk menyelesaikan soal ini, pertama kita harus tahu dulu beberapa sifat dalam bilangan berpangkat. Sifat yang pertama yang harus kita tahu adalah, jika kita memiliki bentuk A pangkat negatif M, maka bentuk seperti ini bisa dituliskan menjadi 1 dibagi dengan A pangkat M. Kemudian sifat yang kedua adalah, jika kita memiliki akar pangkat N dari A pangkat M, maka bentuk seperti ini bisa ditulis menjadi A pangkat M dibagi dengan N. Sifat yang ketiga adalah, jika kita punya akar dari A dikali B, di sini akarnya adalah akar pangkat M, maka bentuk seperti ini bisa ditulis menjadi akar pangkat M dari A dikalikan dengan akar pangkat M dari B, seperti ini. Jadi ditulis masing-masing. Sehingga, untuk menyelesaikan soal yang pertama, kita punya yang A itu adalah akar pangkat 3 dari A pangkat 4. Bentuk seperti ini bisa ditulis menjadi dengan menggunakan sifat yang kedua, A pangkat 4 per 3, seperti ini. Ini sudah dalam bentuk pangkat positif, jadi ini sudah selesai. Tapi jika kita ingin mendapatkannya dalam bentuk pecahan campuran, maka akan didapatkan A pangkat 1, 1 per 3, seperti ini. Lalu untuk yang B, kita punya dengan menggunakan sifat nomor 2 juga, menjadi 5 pangkat negatif 3 per 4, seperti ini. Di mana dengan menggunakan sifat nomor 1, akan didapatkan menjadi 1 dibagi 5 pangkat 3 per 4. Jadi yang tadi-tadinya 5 pangkat negatif 3 per 4 di atas menjadi di bawah. Dan ini sudah dalam bentuk pangkat positif, jadi sudah selesai. Untuk yang C, kita punya 3 dibagi dengan 3-nya, kita tulis ulang saja, akar pangkat 4 dari 5 pangkat 3, itu bisa ditulis menjadi 5 pangkat 3 per 4, dengan menggunakan sifat nomor 2, seperti ini. Dan ini sudah dalam bentuk bilangan pangkat positif, jadi sudah selesai. Lalu untuk yang D, kita akan menggunakan dulu sifat yang terakhir, yang ketiga. Akan didapatkan akar kuadrat, akar kuadrat itu sebenarnya tidak perlu kita tulis pangkatnya. Nah, di sini kita punya X pangkat 3, dikalikan dengan akar kuadrat dari Y pangkat 6. Jadi nilainya akan menjadi X pangkat 3 per 2, dengan menggunakan sifat nomor 2, dikalikan dengan Y pangkat 6 per 2. X pangkat 3 per 2 itu jika dituliskan dalam pecahan campuran, bisa dituliskan menjadi X pangkat 1, 1 per 2, dikalikan dengan Y pangkat 6 dibagi 2 itu adalah 3. Jadi jawabannya adalah X pangkat 1, 1 per 2, dikalikan dengan Y pangkat 3. Sampai jumpa di video pembahasan yang berikutnya.